Maraknya aksi pencurian sepeda motor di Cerebon membuat warga gerak. Aksi ini memunculkan sebuah sayembara yang memberikan hadiah uang kepada warga yang bisa menangkap pencuri lengkap dengan barang bukti. Warga di Cerebon, Jawa Barat heboh dengan adanya sebuah sayembara yang viral di media sosial. Sayembara ini ditujukan bagi siapa saja yang berhasil menangkap seorang pencuri akan mendapatkan hadiah. Sepanduk sayembara ini terlihat di Desa Tuk, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cerebon, Jawa Barat. Pemerintah Desa Tuk menawarkan hadiah 300 ribu rupiah bagi warga yang berhasil menangkap pelaku pencuri di siang hari dan 1 juta rupiah bagi warga yang berhasil menangkap pelaku pada malam hari lengkap dengan barang buktinya. Kasus pencurian di Desa Tuk diakui warga sering terjadi dalam beberapa bulan ini. Dalam sepekan diketahui terdapat 3 hingga 4 kasus pencurian sepeda motor. 3 kali, Pak. 3 kali. Biasanya apa kan itu? Apanya, Pak? Yang diambil di temal ini. Motor, Pak. Motor. Pihak kepolisian sudah meningkatkan upaya pengamanan di sejumlah desa yang rawan akan kasus pencurian termasuk di Desa Tuk tersebut. Meski belum ada yang memenangkan sayembara ini, spanduk-spanduk tersebut sudah tidak terpasang lagi. Viralnya sayembara ini memunculkan pro-kontra di masyarakat sehingga spanduk-spanduk itu diturunkan. Jeriko Mara, Cirebon. Terima kasih telah menonton!